Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Perhubungan meneruskan kebijakan Kementerian Perhubungan per Januari tahun 2024 untuk menggratiskan uji kir alhasil minat masyarakat untuk mengurus kendaraannya melonjak hingga 700 unit per bulannya. Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung sejak mulai 2 Januari 2024 telah menggratiskan uji kir. Kebijakan tersebut sesuai dengan Amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah. Kasih perbengkelan dan pengujian kendaraan bermotor Ghani Cipta Sampurna menegaskan kembali jika uji kir saat ini bebas biaya alias gratis. Berlaku untuk semua kendaraan bermotor wajib uji yaitu mobil barang, mobil bus, mobil penumpang umum. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan berkendara serta meningkatkan pelayanan publik. Meski belum tersosialisasikan secara menyeluruh, namun animo masyarakat khususnya pemilik kendaraan wajib kir untuk menguji kendaraannya mulai meningkat. Dalam kurun waktu, satu bulan telah mencapai 700 kendaraan. Mas, jadi sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, salah satunya uji kir menjadi bagian yang diberatiskan karena tidak lagi ada retribusi, penghutan retribusi terkait dengan pelayanan uji kir. Tapi mekanisme tahapan nyakir masih sama seperti dulu? Tetap dilaksanakan pengujian kendaraan bermotor berkala, masih menjadi ketentuan wajib, hanya saja tidak lagi di bumut retribusi. Nol rupiah? Nol rupiah. Dari pendaftaran hingga pelaksanaan? Hingga pelaksanaan, termasuk bendannya juga. Jadi periodenya juga sama, 6 bulan sekali? Tetap sama, mekanismenya sama. Yang membedakan hanya, yang lalu pelayanan retribusi berbayar, retribusi, sekarang non-retribusi. Kalau untuk mekanismenya tetap sama, tetap mendaftar, kemudian dilakukan pengujian, kemudian diberikan bukti lulus uji, semuanya sama. Hanya saja tidak lagi membayar retribusi. Oke. Nah, terkait dengan itu, retribusi kemarin kan ada target dari PMCAP. Betul. Untuk tiap tahun saat ini bagaimana, Mas? Secara otomatis, kami tidak lagi melaksanakan penghutuan retribusi, artinya nol target. Hmm. Tidak lagi target yang dikembangkan kepada kami, khususnya untuk pengujian kendaraan bermotor. Dengan adanya uji kiri gratis ini, walaupun masih 2 bulan, apakah animo atusias masyarakat meningkat, Mas, untuk uji kiri? Sejauh ini, sejauh ini? Iya, iya. Sejauh ini pantauan kami, rata-rata bulatan kami, mencapai angka 700 unit sampai 750 unit. Animo masyarakat meningkat, walaupun belum signifikan, karena tentu saja ini masih 2 bulan. Artinya masyarakat juga belum semua mengetahui tentang kondisi ini, namun demikian, kami sekali lagi punya AIO uji kiri, ada si Panji melalui media sosial itu. Kami sampaikan bahwa mulai tanggal 2 Januari 2024, biar gratis AIO, sama-sama memiliki kendaraan berkeselamatan untuk melakukan uji kiri. Ini berlaku untuk seluruh kabupaten di Jawa Tengah ya? Seluruh Indonesia lebih terlalu. Oh, seluruh Indonesia lebih terlalu. Aku cukup, Mas.